Intro Komandan PASMAR 3 resmi mendeklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas PASMAR 3 menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan pembacaan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas, penanda tanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas, serta penyerahan piagam fakta integritas dari Komandan PASMAR 3 kepada Ketua Tim Sona Integritas dalam hal ini Wadan PASMAR 3. Upacara yang berlangsung di lapangan apel PASMAR 3, Komandan PASMAR 3 mengatakan bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan serta jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi. Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi, yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pembangunan zona integritas meliputi enam area pembangunan, diantaranya bidang manajemen perubahan, bidang penataan tata laksana, bidang penataan sistem manajemen sumber daya manusia, bidang penguatan pengawasan, bidang penguatan akuntabilitas kinerja, serta bidang peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas Pasmar 3 menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tim Liputan, Kompas, TV Sorong, Papua Barat.